Ratu Elizabeth II meninggal dengan damai pada usia 96 tahun di Skotlandia pada hari Kamis 8 September 2022. Ini terjadi hanya 48 jam setelah secara terbuka menunjuk Listras sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Ratu memanggil politisi konservatif ke Kastil Balmoral pada hari Selasa 6 September 2022 untuk berpartisipasi dalam upacara pengambilan sumpah kuno yang dikenal sebagai Cium Mantangan. Elizabeth II mengangkat 13 Perdana Menteri selama 70 tahun masa pemerintahannya dan biasanya memimpin upacara bersejarah di Istana Buckingham di London. Namun, karena masalah mobilitas, Sang Ratu tidak dapat melakukan perjalanan dari Skotlandia kembali ke ibu kota Inggris. Trust akhirnya malah terbang ke utara untuk bertemu dengannya. Foto-foto dari pertemuan mereka adalah jepretan terakhir yang pernah diambil dari Sang Ratu dan menunjukkan dia dengan tabah melakukan tugasnya meskipun tampak lemah dan sangat kesakitan. Elizabeth II tampak berjalan dengan tongkat dan menjekram tas tangan hitamnya. Sang Ratu hanya dua hari sebelum kematiannya tersenyum saat mengenakan roh kotak-kotak, kardigan abu-abu, dan kancing biru pucat. Kesehatan Ratu telah menjadi berita utama sejak Oktober tahun lalu ketika dia terlihat menggunakan tongkat untuk pertama kalinya sejak 2004. Orang dalam istana mengatakan pada saat itu bahwa tongkat itu dipakai untuk kenyamanannya. Ratu dirawat di rumah sakit akhir bulan itu dan akibatnya membatalkan perjalanan ke Irlandia sebelum kembali ke tugas kerajaan. Pada bulan Mei, sebuah pernyataan Istana Buckingham mengungkapkan bahwa Ratu akan enggak melewatkan pertunangan kerajaan karena masalah mobilitas. Keputusan itu dibuat lewat konsultasi dengan dokternya, menurut istana. Terima kasih telah menonton!